Transaksi selanjutnya yaitu transaksi pengeluaran kas untuk pengambilan privo yaitu nomornya BKK 1994 tanggal 15 September pengambilan privo 500 ribu rupiah. Berarti kas bank payment dari kas di tangan BKK 1994 tanggal 15 September memonya adalah pengambilan privo dibayarnya kepada Tuan Setiwalan. 500 ribu rupiah. Ikaunnya adalah rupiah. Kemudian save and close. Selanjutnya transaksi pembelian kredit. Pembeliannya faktornya F11 tanggal 16 September tanggal kirimnya 9 September dan per 30 terminnya dari Pak Haji Udin. Kita membeli kedelai Rp 1.400 dan membeli ragi Rp 14 batang. Kedelai harganya Rp 7.650 dan raginya Rp 2.600. Berarti purchase, purchase invoice, pembelian kredit dari Haji Udin. F11. Ini nomor form pembelian kita, invoice number, ini nomor invoice dari suppliernya. Jadi F, kita lihat lagi F11, tanggal 16 September 2012, dikirimkannya tanggal 9 September. Terminnya net 30, kemudian item yang kita beli adalah kedelai, sebanyak Rp. 1.400, harganya Rp. 7.650. Kemudian di tab, selanjutnya adalah ragi, sebanyak 14 batang, harganya Rp. 2.600. Nah, disini kita klik kalkulatornya, jadi masuk total harganya semuanya, total harganya Rp. 10.746.400. Kalau sudah, kita save, selanjutnya pembelian kredit lagi, berarti save and new. Nah, pembelian selanjutnya, kepada Tuan Rahmat, Pak Rahmat, kita membeli plastik, pewarna, dan lidi, tanggal 16 September, dan dikirimkannya tanggal 9 September. Invoice numbernya, FB09-1. Invoice numbernya, FB09-1, tanggal 16 September, dikirimkannya tanggal 9 September, terminnya net 30, itemnya tadi adalah plastik. Katian, kita makan terlebih. Grampan selanjutnya, split number yang terbatas. Tomah ngerti, nomor hingga, meningkat rever值. Kuantitasnya 300, harganya 900,000, harganya 900,000, harganya 900,000. 35 harganya 900,000, barganya 900,000, harganya 900,000. selanjutnya lidi pewarna pewarna 14 harganya Rp1.550 kemudian selanjutnya lidi tujuh ikat harganya Rp2.100 klik kalkulator terakhirnya Rp354.900 kemudian save and close selanjutnya sudah ini transaksi retur pembelian retur pembelian purchase return returnya dari Pak Rahmat kita meretur pembelian kita dari Pak Rahmat yaitu 5 pastik dan 2 pewarna tanggal 17 September nomornya NK01 berarti ini dari Pak Rahmat nomornya NK01 tanggalnya 17 September dari faktor FB091 deskripsi yang pertama pewarna yang pertama 5 kemudian oh plastik 5 pewarna 2 ini plastik plastik 5 pewarna 2 save and close ini klik OK transaksi selanjutnya transaksi selanjutnya transaksi selanjutnya yaitu kembali memo hasil produksi oh memo hasil produksi ini adalah memo yang mencatat hasil dari produksi yang telah kita masukkan tadi nah caranya ini disini memo hasil produksi nomornya MO eh M09 strip 2 tanggalnya 17 September produksi tempe sebanyak 5600 pieces telah selesai dikerjakan berarti selesai semua barang telah dikirim ke gudang berarti klik manufaktur produk and material result nomornya M09 strip 1 tanggal 17 September result nya karena tidak ada tulisannya jadi di jam yang sesuai jam komputer saja dari work order nomor WO 01 deskripsi 5600 tempe selesai 5600 di produksi nah ini unit costnya masih 2640 oh iya ini tetap sama total costnya 14.785 tapi ada koma 16 nya kita biarkan saja kita abaikan saja kemudian save and close ya jadi memo hasil produksinya sudah selesai selanjutnya transaksi penjualan penjualan tunai transaksi penjualan tunai ini sudah berulang transaksinya berulang transaksinya jadi silahkan dikerjakan lagi transaksi penjualan tunai selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan tunai transaksi 20 seksi penjualan tunai selanjutnya penjualan tunai tanggal 18 September 2000 TMP harganya 4200 harganya berubah ya harganya 4200 klik sales invoice pilih customer penjualan tunai FO 09 strip 4 ini nomor invoice kita ganti menjadi NK 09 strip 3 penjualan tunai pada tanggal tanggal 18 September tanggal kirinya 10 September item jual tempe 2 ribu harganya 4200 kemudian save and new selanjutnya kita transaksi 21 penjualan tunai lagi 600 harganya sama tanggal 9 September tanggal kirimnya jualan jualan tunai NK 09 strip 4 tanggal 19 September tanggal kirimnya kemudian itemnya tempe menjual 600 tempe dengan 4200 kemudian save and new transaksi 22 penjualan tunai lagi tanggal 20 September tanggal 11 September 3.000 tempe harganya 4200 kemudian ditet masuk dan save and close kita lihat jurnalnya lagi di refresh 18 19 20 ini penjualan tunai semuanya ini penjualan tunai tadi kita baru di save berarti baru penjualan kredit nah ini harus harus kita klik pay harus di klik pay nah ini boleh kita buka saja disini klik 2 kali kita klik pay penjualan tunai berarti disini tadi NK 09 strip 3 tanggalnya 18 September 2012 dari kas di tangan tanggalnya 18 2012 ini ya penjualan tunai NK 09 strip 3 18 September jadi yang di checklist yang ini kemudian kita save and close nah ini save and close kembali lagi kesini ini kita refresh jurnalnya yang 18 sudah ada pembayarannya sekarang yang 19 kita klik 2 kali disana kemudian klik pay NK 019 4 tanggalnya 19 September dari kas di taman check date 19 September ini yang di checklist 19 September save and close kemudian save and close lagi kita refresh lagi nah tanggal 19 September sudah sekarang yang 20 September kita baik terima pelunasan lagi klik klik kemudian tanggalnya 20 September 2012 2012 saya rikas di tangan di sini juga 20 September 20 September 2012 di checklist kemudian save and close kemudian save and close lagi ini kita refresh hai 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 Sudah ada pelunasannya hai hai Hai